Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya Informasi yang ditunggu-tunggu P1, P2, P3 status TP Terkait dengan rincian formasi P3K Guru yang mana disini sudah ada update daerah Dan jumlah formasi P3K Guru tahun 2023 Bapak Ibu ya Kami sempat menangkap melalui radar kami Ada beberapa daerah yang memposting ya di Google Terkait dengan jumlah formasi P3K Guru 2023 Tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru Yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan formasi P3K Guru tahun 2023 Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya Oke Bapak Ibu ya Tanpa kita berlama-lama lagi Langsung saja kita tuduh poin Ke informasinya Dilansir di salah satu media elektronik teman-teman ya Disini dikatakan cek formasi CPNS dan P3K 2023 Disini ada salah satu pemda pemerintah provinsi yaitu Kalimantan Barat Butuh 5822 tenaga guru Baik langsung saja Oke disini ya kita lihat Bapak Ibu Pendaftaran CPNS dan P3K 2023 Akan dibuka pada bulan September 2023 mendatang Jadi ini perkiraan ya Perkiraan estimasi ya Jadwal pembukaan pendaftaran CPNS dan P3K 2023 Direncanakan dibuka pada September 2023 mendatang Disini dikatakan sejumlah lewongan akan dibuka di penerimaan CPNS dan P3K 2023 Seperti tenaga guru, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis Jadi untuk penerimaan P3K tahun 2023 mendatang Bapak Ibu Seperti biasa itu akan mengakomodir tiga kategori Yang pertama itu Bapak Ibu akan menerima tenaga guru pastinya Hingga tenaga kesehatan dan juga tenaga teknis Nah disini kita lihat total ada 1.030.751 formasi Yang tersebar di berbagai kementerian serta pemerintah daerah Yang akan dibuka untuk pendaftaran CPNS dan P3K 2023 Dari total formasi itu 80% akan mengakomodir tenaga honorer menjadi P3K Kemudian 20% untuk fresh graduate yang ingin menjadi ASN atau CPNS Bapak Ibu ya Jadi tentunya di tahun 2023 nanti ada jurusan-jurusan tertentu nantinya Bapak Ibu Yang akan menerima pendaftaran khusus CPNS Tapi ingat di antara 1.000.000 secara keseluruhan formasi yang tersebar Bapak Ibu ya 80% nantinya Bapak Ibu guru yang terhormat itu akan mengakomodir tenaga honorer menjadi P3K Nah disini Bapak Ibu bisa memperhatikan di Kalimantan Barat sendiri Akan membuka 5.822 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Untuk lowongan tenaga guru yang akan dibagi ke seluruh kabupaten kota Nah disini berikut ini adalah tabel rincian formasi P3K 2023 Untuk wilayah Kalimantan Barat Jadi disini sudah ada daerah ya yang mengumumkan terkait dengan tabel rincian formasi P3K 2023 Untuk wilayah Kalimantan Barat Bapak Ibu bisa perhatikan disini daerahnya Siapa tahu ada yang berhasil dari Kalimantan Barat silahkan dicek wilayahnya Kalimantan Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang ya tenaga guru 2060 Kabupaten Landak 3.702 Kabupaten Kapuasulu 1.315 Kabupaten Ketapang 1.171 Nah ini adalah formasinya ya Kabupaten Mimpawa 786 Kemudian Kabupaten Sambas 1.759 Untuk guru Bapak Ibu ya kita fokus di guru Kabupaten Sanggau 1.822 Kemudian Kabupaten Sintang 3.709 Kota Pontianak 1.699 Kota Singkawang formasi gurunya 465 Kemudian Kabupaten Sekadau 1.816 Kabupaten Melawi 827 Kabupaten Kayong Utara 621 Kabupaten Kuburaya 2.665 Nah ini adalah merupakan salah satu tabel rincian formasi P3K Guru 2022-2023 Untuk wilayah Kalimantan Barat Kemudian update Pemda yang mengajukan lagi usulan formasi P3K Guru Untuk formasi tahun 2023 Ini datang dari salah satu pemerintah Pemkap ya maksudnya pemerintah Kabupaten Bantul Bapak Ibu Guru ya Mengusulkan perekrutan P3K sebanyak 844 formasi Wow Ini keperbaiki ya teman-teman Nah disini katakan Badan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia BKPSDM Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 Mengusulkan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Sebanyak 844 formasi di lingkungan pemerintah daerah setempat Wow Ini tentunya menjadi kabar baik ya Bahwa Kabupaten Bantul juga ya Akhirnya mengusulkan perekrutan P3K ya Sebanyak 844 formasi di lingkungan pemerintah daerah setempat ya Untuk P3K 2023 Nah untuk tahun ini kita mengajukan sebanyak 844 formasi Yang meliputi tenaga pendidik Sejumlah 466 orang ya Tenaga kesehatan 279 orang Dan tenaga teknis sebanyak 99 orang Kata Sekretaris BKPSDM Bantul Trianto di Bantul hari Jumat Wow Ini tentunya menjadi kabar baik sih Bapak Ibu Guru yang terhormat ya Karena kenapa Dari 844 formasi P3K 2023 yang diusulkan Kabupaten Bantul Guru itu tenaga guru itu jauh lebih besar ya Sebanyak 466 orang ya Hampir 60% ya Dari total formasi yang diusulkan oleh Kabupaten Bantul Ini tentunya menjadi kabar bahagia ya Untuk guru-guru yang ada di Kabupaten Bantul Terutama P1, P2, P3, P4 yang belum diakomodir menjadi ASN P3K Guru di tahun 2022 Mudah-mudahan bisa diangkat menjadi ASN P3K Guru di tahun 2023 ini Bapak Ibu ya Nah menurut dia perkrutan P3K tersebut untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkup Pemkap Bantul yang masih mengalami kekurangan Meski demikian dari usulan tersebut belum diketahui kapan akan direalisasikan oleh pemerintah pusat Intinya yang penting pemerintah daerah sudah mengajukan ya Sudah mengusulkan insya Allah akan diterima oleh pemerintah pusat ya Karena Kemendikbud itu butuh sekitar 601 ribu ya Khusus guru P3K di formasi P3K Guru 2023 Mendatang Bapak Ibu ya Oke jadi seperti ini informasi terbaru dari kami Bapak Ibu ya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh